Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya akan membahas tentang sejarah kemunduran umat Islam Kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam di Jaziri Arab Mempengaruhi kemunduran agama Islam itu sendiri Daulah Abasyah menjadi salah satu kerajaan yang kemundurannya Memiliki peranan penting dalam sejarah Islam Daulah Abasyah berdiri di tahun 1508 dan diruntuh pada tahun 1917 Keruntuhan daulah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor Yang dibagi menjadi faktor internal juga eksternal Seperti yang kita tahu, perebutan kekuasaan pusat pemerintahan Merupakan masalah yang hampir pasti terjadi di lingkungan internal kerajaan Sebagai besar penguasa merupakan berbangsa Arab Yang memberikan pengaruh besar pada masanya Namun kalangan Ajam, non-Arab, dan bangsa Persia juga menginginkan kekuasaan dengan memiliki pemimpin dari kalangan mereka Manetisme kebangsaan ini memberikan perselisihan dalam pemerintahan Daulah Abasyah dan berujung pada perebutan kekuasaan pemerintahan Kemunduran di bidang politik serta merta menyebabkan krisis ekonomi Kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan berkoyak-koyak Diikuti oleh kalangan orang kaya Menyebabkan kemiskinan bagi rakyat biasa Sehingga pemerintahan yang awalnya kaya raya terganggu perputarannya Dengan berbagai permasalahan yang muncul Membuat rakyat kehilangan kepercayaannya kepada kedudukan kalipat yang rapuh Dan mulai menyuruh ikan daulah-daulah kecil untuk memberdekakan diri Peristiwa memberdekakan diri ini didominasi oleh bangsa Turki dan Persia Sehingga menunjuk perpecahan dalam pemerintahan Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan oleh perang salib Yang menenamkan benih permusuhan umat Islam dan Kristen Dan makin menguncak karena pelaturan daulah Bani Seljuk Yang bersulit orang-orang Kristen untuk berkunjung ke Begumaktis Perang salib juga memakan banyak korban Dan jatuhnya beberapa daerah kepesaan Islam ke tangan musuh Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan Yang berlangsung selama populari di bawah penimpin Melakukan memakan ratusan ribu jiwa umat Islam Juga menjadi salah satu faktor keruntuhan kerajaan Tidak hanya dialami oleh daulah Bersia Beberapa daulah lain juga bernasib sama Seperti daulah Bani Ahmad di Andalusia Dimana khalifah serta umat usir-usir Atau tinggal namun berpindah keyakinan Daulah Mubayi India tak lebih baik Karena rapuhnya pemerintahan memberikan celah bagi Inggris untuk menjajah Berdasarkan kesetiwa yang telah terjadi Syai Amir Arselan mengungkapkan beberapa alasan Mengapa umat Islam mundur dan sulit maju Pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran yang sesuai syariat Khususnya yang berasal dari Quran dan hadis Kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah Hal inilah yang menyebabkan kerapuhan Sehingga memberikan celah bagi bangsa lain untuk menghancurkan umat Islam Ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati Padahal sudah dijelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara Dan menjadi waktu untuk mengumpulkan amalan sebelum pergi ke akhirat nanti Dan yang terakhir, hilangnya semangat jihad Yaitu perjuangan sungguh-sungguh karena panggilan ilahi Dan mengarahkan semua potensi dan kemampuan demi mencapai tujuan Mendekalkan kebenaran dan kebaikan agama Keren to, makasih Terima kasih telah menonton!